Back up sini kok, back up sana. Brimob Polda Jambi menemukan bingkisan mencurigakan saat melakukan sterilisasi di gereja Santa Teresia, Kecamatan Pasar. Pasukan Brimob tersebut mendapati belasan bingkisan yang mencurigakan berbungkus kertas kado di dalam gereja. Tim Gegana langsung melakukan pemeriksaan 2 jam sebelum pelaksanaan ibadah misah dengan dibantu alat deteksi. Setelah diperiksa selama lebih kurang 10 menit, barang tersebut tidak termasuk barang berbahaya, hanya berisi pernak-pernik hiasan. Pasih Ops Gegana Polda Jambi Ibda Tanto menyatakan perayaan Natal di Provinsi Jambi sejauh ini berkategori aman. Kekondusifan ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sejak jauh hari, baik secara terbuka dan tertutup. Sementara untuk titik fokus utama perayaan Natal di Provinsi Jambi berada di Kota Jambi, karena dipengaruhi jumlah penduduk umat Nasrani di tempat lebih banyak dibandingkan tingkat kabupaten. Bapak Rahan disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Bapak Pointer tentang peningkatan keamanan menjelang saat maupun pasca kegiatan ibadah Natal maupun terbaru. Kita laksanakan kegiatan salisasi. Jambi sendiri rawan, Pak? Kalau itu rawannya, ya kita sebenarnya menurut perpikiran yang tidak ada yang rawan, tetapi sama situasi yang kita berdari. Sementara lagi kita tidak underestimate, ya kan? Menganggap remeh. Kita tetap antisipasi, kita peningkatan mencegah, belum terjadi kan? Jadi kita memang primo, khusus kegiatan kita laksanakan selain ekskantasi di sini, pasukan kita standby di Makas. Apabila seluruh itu nanti berdua kekuatan wilayah untuk melaksanakan pengamanan Natal baru.